Rekonstruksi pembunuhan di Palembang ricuh, keluarga korban dan warga terpancing emosi berusaha menyerang pelaku. Polisi melarikan tersangka dari kepungan masa dalam rekonstruksi pembunuhan di Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah orang mengaku keluarga korban tiba-tiba mengamuk. Polisi kembali dibuat kewalahan ketika pria lain dihadirkan sebagai saksi tersulut emosi nyaris menjotos tersangka. Rekonstruksi 14 adegan digelar untuk melengkapi berkas penyidikan perkara pembunuhan korban Deni. Korban 42 tahun tewas di tangan pelaku dengan 4 luka tikaman. Tersangka sakit hati karena diusir korban dari tempat tinggalnya. Korban merasa tidak senang ada orang asing masuk ke wilayah pemukimannya. Jadi sebelum pembunuhan ini terjadi, korban dan masyarakat sekitar sudah mengingatkan pelaku ini untuk meninggalkan pemukiman ini. Tetapi pelaku tetap tidak mau meninggalkan pemukiman. Malah pelaku datang dengan membawa sejilah pisau yang sudah dipersiapkan. Tersangka di jerat pasal pembunuhan terancam 10 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan.